referensi Anda, kabarkan juga kalau teman-teman sedang dalam proses wawancara. Minta kesediaan mereka juga untuk sewaktu-waktu dihubungi perusahaan. Kadang-kadang beberapa perusahaan menghubungi referensi yang teman-teman cantumkan. Kemudian lebih baik HP itu dimatikan saja, tidak usah digetar atau siren, jadi supaya tidak mengganggu konsentrasi. Untuk teman-teman yang gampang teralihkan, fokusnya, perhatiannya, lebih baik tidak usah mendengarkan musik. Jadi baca aja sifinya, daripada nanti malah membuliarkan konsentrasi. Oke, next mbak. Mau pakai baju apa sih ke interview? Sebenarnya tidak ada aturan yang jelas, tidak ada aturan baku maksudnya, harus pakai baju apa. Tapi lihat dulu posisi-posisi yang teman-teman inginkan. Nah, kalau misalnya ada posisi-posisi yang mengharuskan teman-teman berdandan formal, bisnis tire kayak gitu, yang laki-laki harus pakai jas, yang perempuan harus pakai blazer gitu, atau yang lebih santai, seperti yang bagian art atau desain gitu, atau wartawan yang lebih santai gitu lah. Cuman, tidak ada salahnya teman-teman itu untuk dress up ya, berdandan lebih formal daripada dress down. Jadi takutnya teman-teman mikir, ah ini kayaknya santai nih, lingkungannya santai, aku mau pakai santai aja. Eh, enggak tahunya. Teman-teman malah ini. Ibaratnya itu levelnya dress down. Karena kalau ada dua kandidat yang sama kualitas dan kualifikasinya, biasanya cara bertakaian itu dinilai. Nah, apalagi posisi-posisi yang membutuhkan penampilan yang menarik. Itu kayak front office, customer service gitu ya. Itu biasanya penampilan penting. Oke, next, Mbak. S1 is elevator pitch gitu. Biasanya kalau di awal interview, itu kan teman-teman langsung memperkenalkan diri gitu ya. Itu namanya elevator pitch. Jadi, perkenalan dasar tentang diri biasanya disampaikan dalam 30 detik. Nah, mulai dari identitas diri, pengalaman kerja, pendidikan, kemudian keunikan dan nilai jual teman-teman, pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan industri yang diminati, dan bagaimana hal tersebut bermanfaat untuk perusahaan. Lalu, target, tujuan karir teman-teman, jenis posisi yang diinginkan, yang diminati, kemampuannya, lalu apa pentingnya untuk perjalanan karir teman-teman. Jangan lupa juga kasih tahu apa yang sudah teman-teman ketahui tentang perusahaan. Tunjukkan data yang dikumpulkan, itu menunjukkan antusiasme Anda untuk bergabung di perusahaan itu. But you have to remember that, make it simple, always make it simple, and straight be the point, ya. Just 30 seconds. Oke, next, Mbak. Nah, this is always a question that you should tell. Ceritakan tentang diri Anda. Itu ya, itu pasti biasanya. Jadi, walaupun it's like icebreaker, gitu, atau basa-basi aja, tapi ini penting karena menarik minat para pewawancara dalam lima menit pertama. Jadi, kesan pertama itu dalam interview sangat penting, ya. Satu dari penampilan, dua dari ini tentang ceritakan diri Anda. Siapa sih diri Anda itu? sampai kira-kira... Jadi, penceritakan diri Anda itu harus menjawab satu pertanyaan penting, mengapa harus mempekerjakan Anda? Apa sih yang membuat Anda beda dari kandidat yang lain? Apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan? Lalu, bisa juga menjawab celah yang ada di resum atau CV. Sebelum pewawancara menemukan sendiri, misalnya, ada gap Anda terlalu lama nanggur, misalnya, atau kurang pengalaman kerja. Itu bisa dijelaskan dulu. Jangan lupa untuk tetap ringkas, sekitar satu atau dua menit, atau kurang, tapi sudah mencakup prestasi dan kualitas Anda yang paling penting. Lalu, tujuannya itu untuk menceritakan sesuatu yang unik, yang tidak bisa disamani orang lain. Nah, Anda bisa menggunakan skema ini. Jadi, awalnya, keunikannya apa, lalu minatnya, minatnya yang berkembang, kemudian masa depannya, terus mengapa ada di sini sekarang. Oke, next, Mbak. Nah, ini nih yang biasanya gampang-gampang susah untuk dijawab ya, untuk masalah gaji. Jadi, yang paling harus teman-teman pahami bahwa inilah saatnya untuk negosiasi gaji. Jadi, kalau enggak sekarang, itu sudah terlambat. Kalau teman-teman sudah dikasih pertanyaan, berapa gaji yang diinginkan, kemungkinan besar perusahaan itu sudah tertarik dengan teman-teman. Sudah tinggal selangkah lagi. Nah, bagaimana caranya untuk negosiasi gaji yang smooth? Jadi, jangan lupa untuk selalu menyelidiki kisaran gaji posisi tersebut. Sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan diri. Kemampuan bisa bertanya ke orang-orang yang bekerja di posisi yang sama atau orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kalau bisa, jangan beri nominal gaji duluan. Jangan sebut dulu nih, Anda pengen, teman-teman pengen gaji berapa. Kalaupun harus disebutkan, pakai range ya. Jadi, jangan 10 juta gitu. Tapi pakai range misalnya, 10 sampai 15. Misalnya. Tapi kalau tidak ditanya, tidak usah. Jangan kasih nominalnya dulu. Nah, ketika mereka menawarkan pekerjaan, job base-nya, dan kemudian menyebutkan nominalnya, katakan, wah, terima kasih sekali. Saya senang menerima tawarannya. Dan saya senang akan segera bergabung di perusahaan ini. Tapi tambahkan. Tapi saya mengharapkan gaji sejumlah X. Nah, X ini adalah nilai tertinggi kisaran gaji. Gimana kalau yang ditawarkan udah yang paling tinggi? Naikin lagi gajinya. Tetap minta yang lebih tinggi. Oke. Lalu setelah itu, diam dan tunggu. Kalau mereka menawar dengan harga yang lebih rendah, misalnya Y, gila dulu nih, kondisinya. suasananya yang gila dulu. Kalau masih bisa, bernegosiasi, katakan, gimana kalau kita ketemu di tengah aja. Misalnya Z. Jadi misalnya, teman-teman mintanya sekitar 15 juta, perusahaan misalnya 10 juta. Gimana kalau 13 juta deh? Baratnya. Terus, kalau misalnya mereka tetap gak mau nih, misalnya gak mau. Oke. Tapi jangan berhenti untuk negosiasi ya. Tanyakan, fasilitas tambahan apa aja sih yang didapat gitu, selain gaji. Bisa bonus, atau cuti, atau membership misalnya, atau hiburan, atau apa yang kira-kira itu teman-teman pengen selain nominal gaji. gitu. Itu bisa jadi satu pertimbangan ya. Jadi fasilitas-fasilitas yang didapat. Asuransi, atau apa gitu ya. Ya, next mbak. Nah, ini beberapa kesalahan ketika wawancara ya. Bukan kesalahan sih, tapi kalau bisa dihindari, kenapa tidak? Ketika wawancara itu, kita kan harus terlihat percaya diri, yakin, gitu, bahwa kita adalah kandidat terbaik. Jadi, jangan sampai terlihat gugup. Jadi, jangan kebanyakan senyum. Itu kelihatan banget kalau teman-teman lagi gugup. Cukup di awal, dan di akhir, wawancara. Lalu, jangan menyentuh rambut dan wajah terlalu sering. Itu juga kelihatan gugup. Lalu, perhatikan barang bawaannya. Bawa map, bawa tas, bawa jaket, itu terlihat ribet, gitu ya. Tidak terorganisir. Jadi, persiapkan benar-benar. Atau, teman-teman suka nih, main jari, gitu, gimana ya, kelihatan mainan jari yang berlebihan. Nah, itu menunjukkan teman-teman itu gelisah. Jadi, lebih baik itu pegang pulpen. Jadi, biar menyibukkan tangan, gitu ya. Oke, next. Nah, meskipun teman-teman itu pengen banget kerja ya, pengen banget kerja di sini, gitu. udah lama nganggur nih, udah capek, ditanyain, kerja di mana, gitu ya. Tapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jangan terima tawaran pekerjaannya ini kalau komunikasinya tidak profesional, yang pertama. Jadi, ketika wawancara itu kan kelihatan tuh, cara mereka berkomunikasi, caranya terlihatlah kultur perusahaan itu seperti apa, gitu. Lalu, yang kedua, kalau Anda itu dicurigai, gitu ya, dicurigai perekrut ini dalam artian, kok gini amat sih nanyanya, gitu. Oke lah, apa namanya, penyelidikan background pelamar itu penting, gitu ya. Bisa dilihat dari media sosial, bisa yang lain. Tapi kalau teman-teman merasa dicurigai sampai segitunya, gitu ya, nah itu lebih baik diwaspadai. Siapa tahu itu memang perusahaan ini sukanya mencurigai karyawan, gitu ya. Jadi, pokoknya sesuatu yang membuat teman-teman itu tidak nyaman. Lalu, kalau tempat kerjanya itu suram atau letaknya tidak terjangkau, gitu. Atau, saya dulu pernah interview di tempat yang akses ke kamar mandinya itu susah, gitu. Jadi, ya gimana ya, jadi lebih baik saya tolak, gitu. Karena, mau ke kamar mandi aja susah, gitu. Intinya begitu. Terus, teman-teman lihat tuh suasana kerja di situ. Mungkin ketika datang interview, teman-teman hanya fokus saat interview itu aja ya. Coba datang di hari lain, gitu. Atau, hanya sekedar melihat-lihat. Nanti, coba dirasakan suasana kerjanya itu seperti apa. Cocok nggak? Atau suasananya bagaimana, gitu. Lalu, jangan terima perusahaan-perusahaan juga yang punya reputasi negatif, ya. Reputasinya ini macam-macam ya. Teman-teman bisa cari berita dulu, digugling dulu. Berita tentang perusahaan A, ini kayak apa, gitu. Lalu, kondisi keuangannya penting nggak, apakah perusahaan ini mau bangkrut atau tidak, gitu ya. Jadi, itu harus benar-benar diselidiki sendiri. Lalu, biasanya, kalau kita kerja itu kan ada job desk. ada tanggung jawab, apa-apa yang harus kita selesaikan, ada KPI, gitu ya. Jadi, kita tuh harus mencapai ekspektasinya perusahaan itu seperti apa. Nah, kalau itu tanggung jawab dan harapan pekerjaannya itu tidak jelas, tidak terukur, Dalam hal ini tidak terukur, KPI-nya tidak jelas, ya. itu harus harus teman-teman pikir lagi nih, bisa nggak ya aku mencapai ekspektasi mereka, gitu. Lalu, jika teman-teman mendapat tawaran tanpa proses aplikasi standar, kayaknya aku nggak pernah deh ngelamar di perusahaan ini, kok tiba-tiba ini ya, tiba-tiba dapat tawaran pekerjaan ini ya, atau siapa nih, gitu, nah, kayak, kok tiba-tiba dapat, nah, kok tiba-tiba itu harus diwaspadain, gitu. Atau mereka tuh terburu-buru merekrut teman-teman, gitu, kan biasanya perekrutan itu prosesnya panjang. Oke, ya, next, mbak. Ya, sebagai press graduate itu teman-teman kadang minder ya, aduh, nggak punya pengalaman gimana kita bersaing dengan kandidat-kandidat lain yang pengalaman kerjanya sudah banyak. Don't worry, you can shine even you are press graduate, gitu. This is how. Jadi teman-teman bisa mulai dengan magang. Sekarang perusahaan-perusahaan itu banyak mencari karyawan tetap itu dimulai dari magang dulu, dari pegawai magang. Dan sekarang beberapa perusahaan itu pegawai magangnya juga sudah digaji, gitu ya. Lalu teman-teman juga bisa mencoba freelance, ya. Freelance apa aja, mau jualan, mau menulis, atau desain, gitu ya. Consultant, consultant keuangan, misalnya. Lalu teman-teman juga bisa volunteer, bekerja sebaiknya sukarelawan. Bisa dimana aja, di sekolah, bisa di masyarakat, gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa melanjutkan sekolah. Yuk, misalnya mau S2 lagi, mau lanjut S3, itu menambah kualifikasi teman-teman. Kalau nggak pengen sekolah lagi, gimana? Ya, nggak apa-apa, tinggal upscale skills, ya. Jadi, bisa memperdalam skill yang sudah dimiliki, atau menambah skill. Itu bisa lewat short course, bisa kursus, gitu ya. Jadi, macam-macam. Sekarang kan banyak banget, bisa ikut webinar kayak gini. Gitu. Terus, teman-teman yang pasti eksis lah ya di Medsos ya, jangan cuma dipakai untuk bersenang-senang, tapi follow juga perusahaan-perusahaan yang teman-teman pengen join, atau influencer-influencer, atau petinggi-petinggi perusahaan, itu dipolo. Biasanya sekarang itu mereka suka share lowongan kerja di situ. And then, you should expand your networking. Jadi, perluas jaringan. Kasih tahu ke teman-teman, atau kekenalan, kerabat, saudara, bahwa teman-teman itu sedang mencari kerja. Lalu, teman-teman juga bisa mencari mentors. Karena biasanya mentor sekarang itu mendukung anak didiknya. Bisa dia influencer di Instagram, bisa di apa namanya, teman-teman bisa belajar dari itu. Pokoknya temukan mentor yang sesuai dengan posisi yang teman-teman inginkan. Lalu, tentu saja, you should make your perfect CV. And then, you do interview as a professional. Oke, next, mbak. sebagai penutup, berikut adalah video dari seorang visual designer yang bekerja di Google. Dia ini orang Jamaica, belajar desain secara auto-didak. Tidak terlalu lancar bahasa Inggris, tapi dia bisa bekerja di Google. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa semua orang bisa mendapat pekerjaan impiannya. Oke, silahkan mbak Megan videonya. Hi, my name is Juan. I'm a visual designer at Google. And I'm from Dominic Republic, especially from a small town in DR where I don't have access to internet. My passion for computer and internet was very, very high that every day after school, when I get home, I take my CPU and put it in my head and walk more or less one month to connect to this small lab because this was the only location in my town where I can get access to internet. And the first thing that I do when I went to the lab was open Google search.com and just find tutorial about how use Photoshop, how use the software that people in that time used for design. And I remember that that was very fun to me. I'm an immigrant. I remember I moved to United States and I can find job in design because first struggle I can speak English. Even now probably you need to use subtitle to understand me well because even now I can speak English very well but I try. As immigrants when we came from our country to United States the first idea that we have in mind is just apply in fast food. I remember back 10 years ago when I moved to Connecticut I went to multiple fast food places and I never get a job and my first job experience in United States was cleaning toilet in a hotel. I really love that job. I never imagined that years later I going to start my first Korean in design. How I get from working from a hotel doing housekeeping work into Google is interesting. It's a crazy and interesting journey. I applied in other design in studio and I learned a lot doing rough design for digital agencies and after a couple years working on the industry I just studied by myself using Google source to find how you Photoshop how you internet how you freehand and all the design software and after that I remember that our friends suggest me like hey I think you work for Google you have the potential to work for Google but at that time I don't believe that I can work for Google because I never went to college all the design things that I know I learned by myself if you recommend me I didn't get the job I didn't pass the second call from the interview process and year later the recruiter contacted me and because they think that I could be a good fit for the company I received an email hello from Google and that was really interesting because in the beginning I thought that was a spam but I decided to open because I'm curious and when I read the email where the recruiter say hey we believe that now you could be a good fit for the company and we want to have call with you I used to want to work for Google of course I was very nervous I can't believe that I was reading that email that Google want to have a call with me I feel very important and of course after 10 minutes after take a deeper breath I decided to answer the email and I answered and the Google was very humble they made me feel important they was very friendly with me and this kind of interaction made me feel more confident and then I moved to the second step of the interview with a visual designer and that person was asking a question about how I design what is my design process they try to understand how I work and the necessary was go to the office and have an interview in person with eight people that was very intimidating to but I prepared myself I have a problem with my language but I know that I was good in my design I feel confident with that and what I did I did amazing presentation with a lot of interaction because I want to show them all my potential and then I received the call that they want to hire me I do like to share this because sometimes we don't believe that we can go far and me from a village or a small town in the Caribbean without internet assets and now working for Google is something that made me feel proud ya itu tadi semoga bisa menginspirasi teman-teman ya oke silahkan mas Thomas oke terima kasih Bu Anggi atas pemaparan materinya barusan it is very interesting when you when you saw the video just now because apa ya jadi kayak sesuatu yang gak terduga ternyata bisa terjadi loh ya itu itu bisa jadi memotivasi teman-teman mahasiswa imik satuan ya Bu Anggi ya untuk mencoba paling gak bahkan si Juan tadi kalau saya tadi recap sedikit mungkin dia datang dari kepulauan karibia yang koneksi internet aja gak susah harus pergi ke sekian kilo jauhnya untuk konekin komputernya ke internet tapi bisa bekerja di google pada akhirnya walaupun sebelumnya harus bekerja dulu misalnya di fast food chain restaurant as a cleaning service in a hotel tapi itu tadi apa ya mungkin kalau bahasa mudahnya usaha tidak akan menyati hasil betul sekali yang dipastikan juga dia si Juan itu tidak lancar bahasa Inggris ya dia menunjukkan hasil desainnya jadi dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah gitu tapi dia menunjukkan karyanya apa yang bisa dia kontribusikan untuk perusahaan nah itu yang dilihat oleh pihak google-nya akhirnya meng-hire si Juan gitu ya mudah-mudahan nih teman-teman IBIK Satuan termotivasi dan who knows siapa tahu dari IBIK Satuan nanti ada yang kerja di google kita gak tahu amin amin oke let's continue to the Q&A session kita lanjutkan ke sesi pertanyaan nih buat teman-teman mahasiswa IBIK Satuan yang mempunyai pertanyaan terkait materi silahkan ditanyakan via chat jadi jangan apa isi chatnya ayo tanya nih banyak tanya aja siapa tahu terus nanti jadi tahu lebih banyak dan dari awalnya nanya-nanya yang begini aja siapa tahu jadi kerja di google oke mungkin untuk sesi pertanyaan pertama kita jawab tiga pertanyaan dulu ya Miss Anggi ya oke oke silahkan yang mana mungkin nih yang ada yang sudah muncul pertama nih kita bahas dulu dari Rani Novia Rani 1922 10 016 halo Miss Anggi saya Rani izin bertanya jika pekerjaan yang kita lambar itu jauh berbeda dari bidang pekerjaan sebelumnya atau mungkin semacam switch career gitu nih apakah masih relevan jika mencantumkan pencapaian atau kemampuan kita di tempat pekerjaan sebelumnya meskipun bidangnya berbeda nih kayak gimana nih itu bisa itu bisa tetap ya tetap dicantumkan karena kan meskipun mau switch career itu coba dulu dasarnya apa kenapa kau pengen switch career gitu kan pasti ada kenapanya dulu gitu apakah habis habis sekolah atau kan gak mungkin tiba-tiba switch career gitu ya nah itu untuk penulisan di CV-nya bisa dipisahkan gitu jadi untuk posisi yang relevan dulu apa lalu posisi yang pernah dijalani gitu jadi gak harus kronologis dari awal sampai akhir gitu jadi apa namanya bisa tetap bisa dicantumkan karena itu kan menunjukkan prestasi Anda di pekerjaan sebelumnya lalu ditambahkan juga kenapa kok switch career terus kira-kira apa yang Anda mau kasih gitu kan itu gitu kualifikasinya apa kok sampai switch career gitu kan harus ada dulu itu oke so basically it's okay to switch career and put your previous experience even though it's not linear ya jadi gak masalah ya it's okay kalau ya mungkin saya contohnya kan saya tuh sebenarnya lulusan sasta inggris gitu kan jadi saya pernah mengajar gitu kan lalu tapi saya akhirnya malah berkecimpung di dunia jurnalistik gitu ya walaupun gak jauh-jauh banget tapi itu bisa aja switch career gak masalah nanti makanya saya bilang dilihat dulu nih yang perusahaan-perusahaan yang apa kalau pas lagi melalui CV itu yang mana yang yang dilamar gitu maksudnya posisinya tuh disesuaikan CV-nya disesuaikan dengan posisi yang dilamar itu aja sih oke mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain mungkin yang lebih mantap ya biar ini sambil menunggu ayo teman-teman oke mungkin berikutnya ada pertanyaan dari ini Niwayan Adindia saya tertarik sebenarnya sama pertanyaan ini izin bertanya tadi saya melihat salah satu contoh CV tadi yang salah satu elemennya ada penukuran mengenai mampuan salah satunya Excel cara kita melukur dan menetapkan nilainya dengan cara apa ya oh mungkin begini kali ya correct me if I'm wrong jadi mungkin kadang kalau di CV ada misalnya kemampuan berbahasa nanti ada bar misalnya 3 dari 5 1, 2, 3 ya terus itu indikatornya apa ya mungkin tidak hanya Excel tapi itu berlaku untuk various skills skill lain semuanya ya nah itu gimana tuh Miss Anggi indikatornya itu ya sebenarnya diri sendiri ya maksudnya Anda menilai diri Anda itu di di range yang mana gitu apakah biasanya apa tuh biasanya apa istilahnya ya intermediate or advanced gitu kan or beginner gitu apakah titik 1 titik 2 gitu kan ya itu tentu saja dirinya sendiri yang menilai nah atau kalau memang ada sertifikat gitu atau ada badan-badan yang badan-badan yang mengeluarkan gitu ya sertifikat itu sih biasanya yang yang apa namanya yang menunjukkan kualifikasi Anda yang membuktikan gitu lah nanti biasanya kalau saat interview akan ketahuan tuh bener gak nih kemampuan Anda itu misalnya speaking English you are advanced ya for example gitu tapi ketika ditanya bahasa Inggris gak usah jawab nah bohong nih bohong gitu kan jadi harus menilai diri sendiri gitu harus harus tau lah siapa yang tau kemampuan Anda selain Anda sendiri gitu oke walaupun mungkin walaupun sifatnya mungkin subjektif ya penilaian-penilaian beda-beda tapi paling gak yang kira-kira standar gitu ya jadi jangan fake-fake banget amat iya jangan berbohong intinya begitu oke luar biasa jadi ukuran tetap diri sendiri tapi tetap tetap aja ya jangan jangan terlalu berlebihan ya pokoknya harus tau lah ya kira-kira sesuai gak kalau misalnya saya tulis apa namanya kemampuan saya ini advance gitu lalu kalau misalnya diteliti pasti kan nanya nih interviewernya gitu kalau misalnya posisi itu butuh ya butuh-butuh hal itu pasti ditanya pasti dites lah cocok gak ini advance-nya kita dengan advance-nya mereka beda nah kira-kira nyampe gak ekspektasinya sesuai gak jadi sebenarnya mencari pekerjaan itu kan kita ibaratnya kayak PDKT kita melamar pekerjaan itu kita PDKT cocok gak sifat saya dengan sifatnya perusahaan kultur perusahaan bisa maju bersama gak atau malah menghambat gampangannya itu begitu teman-teman oke nih ada satu lagi Miss Anggi pertanyaan terakhir dari sesi pertama nanti akan ada sesi berikutnya karena waktunya masih belum mungkin kan jadi teman-teman yang punya pertanyaan tetap silahkan ditanyain aja oke dari Desinta ini cukup menarik nih karena mungkin pengalaman pribadi juga mungkin ya Desinta oke hello Miss Anggi izin bertanya apa yang sebaiknya kita jawab jika ada pertanyaan kenapa kamu mau bekerja di perusahaan ini tapi terus dijawabnya untuk belajar berkarir nah lalu pewawancara malah meresponsnya ya dengan jawab kalau tujuan kamu belajar ya mending saya jadi guru kamu aja terus kamu bayar saya ngapain kerja apakah tidak boleh Miss menggunakan kata belajar ketika ditanya tujuan bekerja di perusahaan waduh gimana nih ya ya saya gak menyalahkan pewawancaranya ya karena ya kalau ini kan kita dunia kerja dan sekolah itu berbeda jadi kalau kita mau kerja itu kan kita itu harus apa sih yang kita berikan ke perusahaan bukan kita menerima menerima itu maksudnya ya kayak tadi belajar jadi kalau mau belajar ya di sekolah aja kursus aja gitu kan kalau misalnya di kampus kan kita ada bayar SPT dan lain-lain nah kita belajar tuh jadi kalau bisa sih jangan pakai kata belajar ya ibarat kayak kita coba-coba gitu mau mau kerja di situ tuh coba-coba doang kayak ya saya mau belajar nih jadi akuntan saya mau belajar nih jadi desain grafis ya kuliah dulu kali gitu kan atau kursus gitu ya jadi jadi kita tuh harus menunjukkan bahwa meskipun kita fresh graduate ya apa sih yang bisa kita kasih ke perusahaan gitu jadi misalnya nih kalau tadi pertanyaannya apa apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan ini gitu misalnya ya saya berkontribusi ingin memajukan perusahaan ingin memberikan apa skill saya itu bisa berguna untuk perusahaan misalnya kayak gitu skill apa yang berguna misalnya yang menunjang posisi yang terkait gitu misalnya kayak akuntan oh saya ini teliti banget nih saya ngerti banget soal pajak misalnya atau misalnya posisi guru oh saya bisa nih apa namanya menguasai materi bisa menghandle anak-anak misalnya oke jadi untuk desinta ingat ya dan juga untuk teman-teman ibu kesatuan mahasiswa ibu kesatuannya jangan pakai kata belajar teman-teman karena kalau belajar mending di sekolah aja cari pengalaman tapi juga jangan ngomongin cari pengalaman juga ya karena perusahaan juga pasti akan mikir loh kamu ngapain cari pengalaman sini saya butuhnya karyawan betul betul sekali apa yang kamu kasih buat saya gitu kan saya gaji kamu gitu masa saya ajarin kamu gitu oke mungkin untuk untuk pengantar sesi pertanyaan kedua mungkin ada saya nyiapin satu pertanyaan sebenarnya oke silahkan boleh ya oke sambil menunggu teman-teman nih sebenarnya udah ada satu tapi mungkin terkait ini miss anggi how to negotiate negotiate your salary negosiasi gaji itu kan kalau untuk first graduate kan kadang suka apa ya misalnya ruang geraknya untuk negosiasi gaji suka kadang minim hampir gak ada nih karena kan kalau first graduate kadang ya kamu ikut pengen ke UMR gitu padahal mungkin sebenarnya pengalamannya mungkin based on experience based on internship based on apa lagi volunteer work jadi berdasarkan tiga hal itu ternyata si A ini mampu sekali sebenarnya untuk mendapatkan salari yang tidak hanya sekadar UMR atau UMP for example tapi kadang terus ruang negonya kayak tipis banget misalnya UMP-nya hanya 5 juta ya terus bilang ya kamu kan baru first graduate nih yaudah UMP aja dulu itu kira-kira gimana tuh apakah memang kalau untuk first graduate masih ada ruang negosiasi gaji at least naik-naik ya walaupun gak banyak tapi setidaknya tidak UMP mungkin ada dong ada ada tetap ada pengalaman pribadi ya mas oh iya silahkan maksudnya ini pertanyaan pribadi dari mas Thomas gitu ya pengalamannya mas Thomas oh enggak oh enggak saya hanya saya mungkin kira-kira problematika yang disukai di alami first graduate itu kira-kira seperti itu oke yang pertama itu harus yakin ya harus yakin dulu biasanya kalau nominal gaji itu kan udah di akhir-akhir wawancara ya ya kalau pertama paling cuman dia nanya berapa ekspektasi gajimu gitu doang kan dia belum menawarkan pekerjaan tapi kalau si pewawancara udah nyebut nih gajimu segini itu berarti dia sudah ada minat nih sama kamu minimal udah tinggal saringan-saringan terakhir udah tinggal beberapa orang nah tadi seperti saya bilang jadi slide saya juga ada kan meskipun first graduate tapi pengalaman-pengalaman itu enggak hanya jadi karyawan enggak hanya jadi karyawan tetap gitu misalnya Anda punya usaha sendiri ya toko online atau apa sekarang freelance dan lain-lain tadi itu tunjukkan bahwa aku nih bisa memberi kontribusi perusahaan meskipun aku belum pernah jadi karyawan tetap baratnya kayak gitu jadi tetap harus ditunjukkan nih apa yang apa yang bisa diberikan ke perusahaan itu kontribusinya apa nah meskipun Anda first graduate itu jangan takut ya karena negosiasi gaji itu penting untuk masa depan kalau sendiri kan kenaikan gaji itu tidak seberapa ya kecuali Anda naik posisi gitu kan jadi yang begitu masuk pekerja negosiasi itu harus diperjuangkan nah kalau memang mentok nih enggak ada kayak tadi tuh ya udah mentok lah ini udah kamu first graduate UMP ya ditanyakan lagi kalau emang udah mentok banget kalau gitu fasilitas lain yang saya dapat apa gitu jadi selain itu misalnya fasilitas insurance ya kesehatan apa apa namanya cuti misalnya atau membership apa gitu-gitulah yang sekiranya bisa teman-teman pertimbangkan untuk keuntungan teman-teman ya karena udah bekerja di situ gitu gitu sih mas oke lalu ini ada pertanyaan dari Demianus Yubelio Resmi Saputra ini mungkin agak sedikit old-fashioned tapi izin bertanya Miss Anggi untuk beberapa pekerjaan terkadang ada beberapa perusahaan yang ingin CV-nya ditulis tangan dan malah mungkin itu justru lebih diminati timbang CV ATS bagaimana tanggapan Miss Anggi mengenai hal ini terima kasih oke terima kasih pertanyaannya Demianus Yubelio Resmi Saputra Miss Anggi silahkan oke perusahaan apa ya yang masih suka tulisan tangan saya terus terang sampai sekarang itu perasaan lebih banyak perusahaan yang CV tidak ditulis tangan maksudnya sekarang kan jaman internet jaman itu semua pasti paperless lah ya gitu jadi udah makanya saya bertanya ini perusahaan apa gitu Anda harus harus curiga gitu ya ini perusahaan kok old fashion banget gitu apakah dia memang gayanya begitu atau dia ada tujuan ada tujuan kan ada tuh menilai kepribadian dari handwriting ya kan mungkin begitu jadi bisa ditanyakan kenapa harus tulis tangan gitu terus apakah ya aku curiga sih kok jaman sekarang masih tulis tangan itu harus dipertanyakan sih kalau saya ya sekarang jamannya CVS jadi saya belum pernah tahu terus terang ada perusahaan yang lebih suka tulisan tangan kecuali Anda dibanggil wawancara suruh nulis tangan dan dinilai kepribadian Anda dari tulisan tangan itu masih bisa biasanya ada gitu oke memang harus di apa ya dalam tanda putih dicurigai ya maksudnya mencari info kira-kira tujuannya untuk apa betul tujuannya untuk apa karena gak gak sesuai jaman gitu terus kalau misalnya pun dia mau begitu perusahaan ini itu perusahaan yang seperti apa itu karena pasti akan menunjukkan kulturnya nih jalan-jalan perusahaannya old-fashioned banget gitu kebijakannya segalanya gitu-gitu pasti kita bertanya-tanya begitu oke terima kasih pertanyaannya dan jawabannya lalu mungkin kembali mengingatkan buat teman-teman mahasiswa IBI Kesatuan jangan dulu meninggalkan tempat karena nanti link presensi akan dibagikan 15-10 menjelang webinar ini selesai baik lewat chat zoom maupun lewat live chat youtube karena ini sekarang kita sudah live on youtube karena banyak sekali mahasiswa yang tadi bertanya mas teman-teman saya gak bisa join nih penuh gimana jadi memang sekarang sudah disiapkan link youtube jadi cukup banyak juga yang menonton oke lalu lalu apalagi pertanyaannya oke izin bertanya untuk Miss Andi dari Free Scan Kwan Utama jika kita belum pernah mendapat pengalaman kerja apakah kita juga wajib mencantungkan pengalaman di organisasi baik di dalam maupun di luar sekolah atau kampus bagaimana oh tentu saja penting kan tadi sudah saya sebutkan juga working experience itu gak harus jadi karyawan ibaratnya jadi apapun yang teman-teman lakukan apapun kontribusi teman-teman di sekolah di kampus misalnya di masyarakat apa kalau zaman dulu itu ada karang taruna gitu-gitu Anda jadi panitia ya itu tadi sorry ada suara ya jadi memang harus dicantungkan pengalaman berorganisasi apalagi yang berkaitan dengan posisi yang di target gitu ya posisi yang diinjar gitu sih ke unmute sorry jadi walaupun misalnya masih fresh graduate belum punya pengalaman bekerja tapi dari situ rekruter akan bisa melihat ya mis Anggi dari organisasi itu kan teman-teman belajar banyak cara berkomunikasi cara menyelesaikan masalah cara bekerja sama gitu mengatasi tantangan jadi banyak banget nah itu yang harus teman-teman tonjolkan gitu ya bahwa meskipun fresh graduate tapi gak mentah mentah banget pengalamannya oke lalu teman-teman yang punya pertanyaan lagi terkait materi tadi misalnya ada yang masih kira-kira bingung soal apa ya gitu oh ini dari Thomas Andrew saya juga Thomas tapi bukan saya jangan-jangan kita saudara disini bertanya misalnya apakah perusahaan akan melihat keaktifan organisasi tertentu saja oh berarti organisasi-organisasi spesifik mungkin misalnya kalau organisasi kampus kalau saya nangkapnya ya yang dilihat hanya organisasi kampus aja UKM-UKM kalau organisasi karangkaruna kurang dilihat gitu atau sebenarnya organisasi lain pun juga bisa jadi nilai plus ya bagaimana misalnya sepertinya organisasi apa saja yang paling penting itu no matter any organization yang penting itu pentribusi Anda jadi mau join di karangkaruna mau join di sekolah atau di kampus tapi yang paling penting apa yang Anda lakukan disitu apa yang Anda berikan apa prestasi Anda ketika di posisi tersebut itu yang harus ditonjolkan jadi tentu akan lebih baik misalnya Anda join di NGO-nya PBB misalnya itu memang lebih mentereng gitu ya tapi kalau tidak ya tunjukkan aja kontribusinya Anda itu apa prestasi karena kita kita mau show off kita mau show off kemampuan kita itu apa aja apa yang bisa kita berikan yang sesuai dengan perusahaan yang kita inginkan gitu jadi yang penting kontribusinya ya berikutnya sanggi betul jadi enggak hanya cuma sekedar nulis daftar aja daftar keaktifan organisasi apa yang diiputi tapi dituliskan juga kontribusinya malah enggak penting enggak penting misalnya OSIS SMP SMA ya enggak penting yang penting prestasinya ketika di OSIS SMP kamu jadi apa atau di misalnya di apa namanya itu mahasiswa itu misalnya ketua apa apa itu organisasi mahasiswa gitu ya nah itu penting misalnya atau pernah jadi ketua panitia acara apa terus skup skup acaranya nasional misalnya atau skupnya internasional itu itu mentereng bisa oh ya ya akan semakin menarik ya oke berikutnya ini si terkenkin ada hubungannya tadi enggak tahu ya dari Baltis Siva izin bertanya misalnya harus bagaimana kalau kita disuruh mengisi kalau tadi kan kalau saya kan tadi ketika ditanya seleri tersuruh negosiasinya enggak ada nah kalau ini ketika kita disuruh mengisi nominal seleri yang kadang kita belum berpengalaman tadi ya mungkin konteksnya fresh graduate terus kadang suka takut minder kadang malah undervalued ourselves suka menilai diri sendiri lebih rendah nih punya kebesaran nominalnya atau malah jadi pertimbangan pihak kantor kadang mungkin cuma mau ngetes nah kalau begitu harus gimana ya harus nyari jalan tengah-tengahnya nih gimana sekali lagi riset itu penting ya jadi harus riset dulu nih posisi gaji itu dengan situasi dan kondisi diri ya maksudnya dengan kemampuan dan pengalaman itu berapa itu harus dicari dulu nih dari teman-teman dari saudara pokoknya harus dapat lah itu harus dapat dulu itu penting untuk jadi patokan ya kan lalu kalau soal minder ya ya gimana kan udah berani bekerja di situ melamar pekerjaan di situ jadi ya harus yakin gitu kalau masih minder ya harus upgrade apa yang apa yang membuat Anda itu percaya diri lagi gitu misalnya upgrade skill atau upgrade apapun yang membuat Anda itu oh ya nih aku cocok nih kerja di sini gitu kalau belum belum melamar udah minder ya ngapain melamar ya kayaknya begitu kan belum kalah sebelum berperang gitu kan begitu jadinya jadi kita harus siap dulu nih amunisinya senjata-senjata kita tuh harus siap dulu ya itu tadi sih jangan kalah sebelum perang teman-teman iya betul wongyo lawan lawanmu sainganmu dalam mencari kerja juga sama-sama makan nasi betul sama-sama manusia betul yang membedakan kan cuman kemampuan dan kualifikasinya beda itu aja lalu untuk tadi untuk menuliskan ya jangan sebut langsung nominal misalnya 10 juta tapi range jadi dibikin range misalnya 10 sampai 15 gitu jadi range yang paling rendah yang kita tuliskan itu adalah range yang paling tinggi dari posisi itu jadi misalnya teman-teman udah cari info nih posisi A itu kira-kira gajinya berapa ya maksimal 10 juta misalnya begitu ya lalu teman-teman ditanya nih ekspektasi gaji berapa gitu oke ya tulis meskipun itu 10 juta itu tadi katanya adalah tawaran tertinggi teman-teman tulis itu tawaran terendah gitu ya jadi 10 sampai 15 juta gitu nah ini nanti akan membuka ruang negosiasi kalau belum-belum teman-teman udah udah kasih harga yang rendah ya buat apa negosiasi deal aja udah di harga itu sebuah perusahaan kan begitu ya ya kalau bisa apa namanya karyawan ya seminimal mungkin ya betul ya tapi ada beberapa perusahaan juga yang biasanya menyesuaikan ya ada standar gajinya masing-masing gitu jadi itu teman-teman mahasiswa ibik satuan jangan undervalue yourself jangan ragu jangan kalah sebelum perang betul mungkin jadi ini nih apa kata-kata pemicu nih jangan sampai kalah sebelum perang iya oke oh ini untuk teman-teman karena ini sudah 15 menit sebelum webinar ini selesai sudah dikirimkan oleh admin Gramedia Academy operatornya terima kasih itu linknya silakan diisi ingat untuk penulisan nama silakan tulis dengan nama lengkap karena ini akan dicantangkan di e-certificate sekali lagi kalau misalnya ada kesalahan nama dari kalian maka ya susah nih kita gak bisa mengetulkan juga nih jadi pastikan semua data semua nama semua informasi yang terdapat dan ditanyakan ditulis dengan tepat tapi jangan pergi dulu karena masih ada satu pertanyaan lagi sebelum acara ini habis nih mungkin ada sedikit lucu nih dari Agustinus Evan Sucito ya nih kalau gak salah karena saya belum pernah temu jujur aja tapi ini menarik izin bertanya Miss Anggi dulu saya pernah diwawancara dan HRD tuh tanya jika ingin menjadi binatang kamu ingin jadi apa nah itu tujuan pertanyaan tersebut ini untuk apa ya dan kira-kira jawaban yang paling tepat apa sih ini menarik karena saya ketika interview belum berakhir soal ini itu biasanya biasanya ya karena saya juga gak tau pasti tujuan orangnya biasanya secara psikologis itu biasanya yang nanya sih apa dikaitkan dengan peneliti gitu jadi misalnya pilih hewan A itu berarti personalitinya ada misalnya ya saya juga gak tau pasti nih misalnya kayak misalnya oh saya saya kalau diasosiasikan hewan itu adalah anjing gitu misalnya berarti mungkin Anda itu berarti orang yang setia kayak gitu misalnya saya mengasosiasikan diri saya sebagai kuda berarti saya itu pekerja keras gitu seperti itu sih memang banyak-banyak beberapa pertanyaan yang aneh-aneh yang sepertinya tidak masuk akal gitu ya apa sih kok ditanyain binatang kan kita mau kerja gitu ibaratnya itu biasanya berkaitan dengan psikologi sih jadi meneliti personaliti teman-teman cocok gak nih anak nih orang orang ini cocok gak pekerja di posisi tersebut di perusahaan kita gitu kan di psikologi itu kan ilmunya banyak ya ilmu tentang manusia dengan pengandaian-pengandaian gitu biasanya begitu kalau pertanyaan yang aneh-aneh gitu atau pertanyaan yang misalnya memicu kreativitas kreativitas teman-teman gitu jadi misalnya apa gunanya staples selain untuk men-staples nah itu kreativitas teman-teman itu di ini kira-kira gunanya apa ya gitu gak ada jawaban yang benar dan salah jadi itu hanya menunjukkan kepribadian atau kreativitas teman-teman gitu biasanya begitu ya oke itu tadi poin pentingnya adalah tidak ada jawaban benar atau salah betul nah kira-kira ini Agustin Losefan Sucikto ini jawabnya apa ya saya juga jadi penasaran ini menarik oh ya tadi gitu ya jadi asosiasi asosiasi jadinya ya mungkin kalau tadi anjing setia udah kerja keras biasanya begitu biasanya begitu jadi mungkin semoga menjawab ya Agustinus Evans Sucikto walaupun saya masih penasaran sebenarnya oke dengan pertanyaan terakhir dari Mas Agustinus Evans Sucikto tadi mungkin sudah berakhir juga sesi tanda jawab pada siang sore hari ini thank you very much Miss Anggi for the insight semoga buat teman-teman bermanfaat banget semoga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa yang akan memasuki dan mengarungi dunia kerja nantinya kalaupun misalnya teman-teman masih sekolah sorry masih kuliah ya itu nanti bisa dijadikan pembelajaran ketika akan mengarungi dunia kerja lalu jangan lupa teman-teman untuk isi presensinya di chat youtube live chat youtube juga sudah diberikan di klik aja linknya nanti akan masuk ke google form lalu kita sudah memasuki sesi akhir acara akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Wakil Rektor satu bidang akademik Bapak Gerdaus Amir yang tadi sudah bersedia hadir dan membuka acara serta memberikan sepatah dua patah kata penyemangat buat kita lalu ada juga untuk Ibu Tarida Marlin selaku kepala laboratorium lalu lalu juga ada Grammy Day Academy Manager Ibu Tunti Desiani lalu terima kasih juga yang paling penting paling utama kepada Ibu Dewi Anggiani Miss Anggi untuk insightnya banyak banget ternyata luar biasa materi yang bisa disampaikan lalu juga terima kasih buat teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada acara ini sampai tadi ada yang WA saya Mas Thomas saya nggak bisa masuk nih karena penuh gimana ya gitu jadi cukup banyak tadi yang tanya terkait link Youtube terima kasih banget lalu karena acara sudah berakhir saya Thomas Adrian izin undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore semuanya sampai jumpa di lain kesempatan jangan pada lihat dulu Pak Thomas kan mau di oh oke oh iya oke ada terima kasih Ibu Tarida ya ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Gramedia Akademi dan juga terutama dan yang pasti sangat bermanfaat share pengalaman share ilmunya dari Bu Dewi Anggiani thank you very much ibu thanks a lot thanks in abundance ya pokoknya intinya terima kasih sekali juga untuk mahasiswa kami yang begitu antusias dengan webinar ini terima kasih thank you for your attention thank you for your motivation untuk yang belum ikut TOEFL ya ada ujian susulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 19 Agustus ada 3 session untuk setiap harinya sesi pertama dimulai jam 9.30 sampai 11.30 berarti ya 2 jam kemudian sesi kedua setengah 2 sampai setengah 4 ya kemudian sesi ketiga di malam hari biasanya yang karyawan kan tidak bisa ikut pagi atau siang akan ada jam 7 malam sampai jam 9 demikian juga untuk tanggal 19 ada 3 sesi dengan waktu yang sama ya demikian informasi untuk pelaksanaan yang susulan bagi yang belum ikut tes TOEFL atau IPT yang sudah berlangsung 2 hari lalu ya demikian informasi dari saya dari kami dari tim laboratorium yang belum silakan mendaftar nanti hubungi kami akan kami masukkan ke grup ya ke grup yang susulan untuk diklasifikasikan apakah ikut yang tanggal 5 atau tanggal 19 nah waktu itu ada pertanyaan-pertanyaan juga khususnya bagi yang sakit atau mungkin yang tidak memungkinkan untuk bisa ke Bogor ini harus ada syaratnya juga nanti ada ketentuan yang akan kami share ya mungkin akan ada perlakuan khusus online mungkin tetapi itu nanti harus ada alasan yang kuat tapi pelaksanaan secara keseluruhan sebenarnya utamanya adalah offline ya di kampus kita untuk informasi ruang akan diinformasikan melalui grup ujian susulannya ya demikian informasi dari saya bila ada pertanyaan nanti bisa melalui UWA ya oke terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi mahasiswa terima kasih atas sekali lagi tim Gramedia Akademi yang sudah berbaik hati melaksanakan mau memenuhi permohonan kami untuk melaksanakan webinar ini sebenarnya ada di luar kontra agreement ya tapi itu benar-benar memang Gramedia Akademi mau berbaik hati thank you very much Pak Thomas dan tim yang lain terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga walaupun mungkin Pak Warag satu tidak ada di sini tetap saya akan sampaikan ucapan yang terima kasih yang mendukung program ini dan juga para kedua jurusan dan jajarannya terima kasih selamat sore buat kita semua salam sejahtera terima kasih selamat menikmati